Hai anak-anak bagaimana kabar kalian semua baik bukan hari ini ibu akan mendongeng dengan judul Kapten Amar bisa terbang tapi sebelum ibu butuh bercerita atau mendongeng perkenalkan dulu nama lengkap ibu adalah Putu Juli Astiti cukup dipanggil dengan Ibu Putu Ibu Putu bekerja di Pekalab Undiksa Singaraja ada pun tokoh dalam cerita ini yaitu seekor semut yang diberi nama Kapten Amar dan seekor kupu-kupu yang diberi nama Kupu Kupi di sebuah hutan rimbah di siang hari yang sangat panas udaranya hiduplah segerombolan semut mereka berjalan dengan pelan seperti ada yang mereka pikirkan apakah gerangan yang dipikirkan Kapten Amar terlihat sangat resah dia pun berkata kepada teman-temannya kita harus cari cara agar kita mudah mencari makanan dengan cepat bagaimana caranya Kapten kita kan sudah sering bergotong roli kita harus bisa terbang seperti kupu-kupu terbang kita kan tidak punya sayap ah aku takut aku takut aku takut jatuh Kapten aku pengen terbang seperti Superman bisa terbang mimpi terbang Superman kali kalian tidak perlu takut aku akan segera menghubungi kupu-kupu agar dia mau mengajariku terbang hati-hati Kapten tapi setelah aku belajar terbang kalian akan aku ajarkan terbang juga kalian harus mau ya ihh takut Aku tak mau belajar terbang kalian tidak perlu takut tunggulah sampai saya kembali Kapten Amar menghubungi kupu-kupu Hai kupu-kupu Aku ingin belajar terbang sepertimu Kamu mau kan mengajariku terbang? Hai Kaplan, aku mau mengajari kamu terbang Jawab si kupu-kupi Hai Kaplan, bagaimana kabarmu? Hai kupu-kupi, aku baik-baik saja Saya ingin bisa terbang sepertimu Kapten Amar, kamu harus punya sayap Tapi bagaimana saya bisa punya sayap? Mudah, tunggulah sampai aku kembali Jawab kupu-kupi Kupu-kupi pun segera datang sambil membawa daun Hai Kaplan, aku sudah datang Terbang pakai daun? Ya, inilah sayap Keren sekali saya punya sayap Yap, sebentar lagi kamu pasti bisa terbang, kap Kupu-kupi pun mengajari kapten Amar cara mengepakkan sayapnya Wow, saya bisa terbang Yap, kamu bisa terbang kap Saya ingin terbang lebih tinggi Wow, keren sekali pemandangan dari atas Kapten, jangan tinggi-tinggi Kapten Amar tidak menyadari bahwa angin berubis dengan kencang Kapten dihempaskan oleh angin Sayapnya terlepas Kapten Amar pun terhempas karena angin yang sangat gejak Sedangkan kupu-kupi merasa khawatir Ketubu aku Maaf, maaf kapten Amar Gara-gara aku kamu jadi jatuh Tapi saya kan sudah menang sehati kamu kapten Amar Jangan terlalu tinggi-tinggi terbang Kapten Amar terjatuh ke tanah Untung sekali tidak cedera Kapten Amar akhirnya pulang Kapten Amar disambut oleh teman-temannya Hai kap, kamu sudah pulang? Itu kenapa kapten Amar? Hai, kalian semua aman-aman kan? Aman kapten, kami baik-baik semua Saya gagal bisa terbang Tapi ada hikmahnya Kita harus selalu bersyukur Dengan apa yang kita dapat atau diberikan oleh Tuhan Nah, kita memiliki tangan Kita bekerja dengan menggunakan tangan Kita berjalan dengan kaki Kita harus bersyukur dengan apa yang kita miliki Akhirnya, kapten Amar dan teman-teman Bisa bekerja dan bergondong royong bersama-sama Nah, demikianlah anak-anak cerita dari buku Sampai ketemu lain waktu dan bye-bye Terima kasih Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih